Intro Ladies God So Jong Menjelaskan kenapa dia tidak lagi berulang tahun Ladies God muncul di channel A Dimana mereka membuka tentang kenangan menyakitkan mereka Dalam acara tersebut So Jong yang berulang tahun pada 3 September Menjelaskan bahwa sejak kecelakaan mobil 7 tahun lalu Dia tidak lagi berulang tahun Setelah kecelakaan mobil pada 3 September Saya tidak lagi menganggap itu adalah hari ulang tahun saya Kata So Jong Dia kemudian mengingat apa yang terjadi pada hari yang mengerikan itu Pada hari itu sesama anggota saya mengadakan pesta ulang tahun untuk saya di dalam mobil Dan kemudian kami tertidur Disitulah ingatanku berakhir kata So Jong Alasannya karena kecelakaan mobil terjadi saat mereka sedang tidur Menyusul meninggalnya Eun Bi pada hari kecelakaan Risa meninggal 4 hari kemudian So Jong mengungkapkan bahwa dia sekarang pergi menunjungi sesama anggota di pagi hari Dan tidak merayakan ulang tahunnya setelah itu karena rasanya tidak benar Meskipun Asli dan Zuni menyatakan bahwa mereka berharap So Jong bisa bahagia di hari ulang tahunnya So Jong menolak untuk melakukan itu Saya ingin jujur, jadi saya tidak ingin berbohong Saya rasa saya belum bisa menerimanya sepenuhnya kata So Jong Yang kedua Sebuah surat kabar ekonomi utama memilih V, Yuna, Jenny, dan Suzy sebagai idola termahal dalam iklan Menurut Baulau Eng, surat kabar harian ekonomi dan tenaga kerja terkemuka yang banyak dibaca dan diedarkan di Vietnam V, BTS, Yuna, SNSD, Jenny, Blackpink, dan B, Suzy adalah idola termahal di iklan Surat kabar itu mengatakan Dengan pengaruh mereka dan sejumlah besar penggemar Jenny, Blackpink, V, BTS, Suzy, Yuna, SNSD Membantu merek yang mereka wakili untuk mendapatkan penjualan besar Yang pertama adalah V, BTS V adalah idola dengan kekuatan merk yang luar biasa Kostum atau kosmetik yang digunakan V selalu ludes dalam hitungan menit Banyak orang menyatakan bahwa kehadiran anggota BTS dalam iklan yang menciptakan minat pada produk Karena daya tarik dan daya jualnya yang unik Idola ini sangat diinginkan oleh industri periklanan Dan banyak merk bermimpi untuk diperhatikan olehnya Dua, Jenny, Blackpink Dengan kecantikannya yang mempesona Jenny, Blackpink adalah seorang idola yang memiliki pengaruh besar pada penggemar di seluruh dunia Setiap kali dia menjadi model untuk perusahaan atau merk Produk akan terjual habis dalam hitungan menit atau jam Dari kacamata hitam, crop top, hingga riasan Semua dipengaruhi oleh efek Jenny Yang ketiga, Yuna SNSD Yuna pernah menciptakan efek pembuat waffle saat tampil dalam sebuah program Dan mengajarkan cara membuat sarapan cepat dengan waffle Setelah pertunjukan, mesin waffle terjual habis di seluruh Korea Karena pemirsa berharap mereka dapat membuat waffle berkualitas restoran di rumah Seperti idola wanita ini Banyak pemirsa yang mengatakan bahwa dengan kecantikannya, keperbadian yang ramah, dan citra yang bersih Yuna adalah idola mahal di dunia periklanan Korea 4. B. Suzy Dikenal sebagai cinta pertama bangsa Suzy adalah salah satu idola paling mahal di KB Dia bahkan membantu linitas baru terjual habis ketika dia mengambil peran sebagai model merk Saat ini, Suzy berberan sebagai duta merk untuk banyak merk besar dan berbagai produk Mulai dari kosmetik, makanan, minuman, dan lain-lain Empat idola K-pop yang melawan haters karena membicarakan berat badannya Setiap hari, idola K-pop berada di bawah tekanan ekstrim untuk mematuhi standar kecantikan industri musik Beberapa diharuskan menurunkan berat badan sebagai trainee Dan yang lain didorong untuk diet setelah mereka debut Meski begitu, beberapa orang merasa perlu mengomentari berat badan idola Alih-alih menjaga berat badan mereka Para idola yang mengagumkan ini memutuskan untuk menjaga para pembuat malu tubuh tetap terkendali Yang pertama, Tumurabai Together Selama siaran langsung, Yeonjun membacakan dengan lantang komentar ini Yeonjun, kamu gemuk? Aku tidak gemuk, jawabnya Dia tidak senang dengan komentar itu dan anggotanya pergi berperang atas namanya Soobin khususnya bersemangat Setiap kamu merasa ingin meninggalkan komentar seperti itu, lihatlah diri kamu terlebih dahulu, katanya Dengan serius, betulkah? Yeonjun menambahkan, ya jangan tinggalkan komentar seperti itu Yang kedua, Yeonjun bukan satu-satunya idola yang harus berurusan dengan troll yang mengejek berat badan selama siaran Yeonjun baru saja akan menandatangani kontrak ketika dia melihat komentar dari seseorang yang menyuruhnya menurunkan berat badan Beberapa orang mungkin memberikan jawaban yang manis, tapi tidak dengan Yeonjun, dia langsung ke intinya Ya, aku sedang diet dan itu bukan urusanmu Itu bukan urusanmu, jawabnya Yang ketiga, Ailey Tidak ada yang akan memberitahu solois cantik ini apa yang bisa atau tidak bisa dia makan Tapi netizen memutuskan untuk mencoba ketika Ailey memposting camilan tengah malam di Instagram Camilan ini maksud adalah resep pasta yang baru-baru ini ditemukan dan disukai oleh Ailey Netizen itu menulis Camilan malam akan membuatmu bertambah gemuk Seperti ratu sejati, Ailey menutup komentar tak pantas ini dengan berkelas Dia mengatakan, bahkan jika berat badan saya bertambah, kebahagiaan saya adalah yang terpenting, tulisnya 4. Amber dan Crystal FX Jika kamu tidak bisa mengatasi sesuatu yang baik, lewati itu Singkatnya, ini adalah pesan Amber kepada salah satu tamu yang memiliki opi ini di Hila Concealer Dalam episode 134, seorang wanita yang hanya memiliki berat badan 48 kg Mengungkapkan bahwa kakaknya terus-menerus mengkritiknya karena kelebihan berat badan Kakak laki-laki itu mengambil langkah lebih jauh dengan menghina FX yang menjadi tamu hari itu Dia mengatakan, anggota FX cantik, tapi ada area di mana mereka bisa menurunkan berat badan Dengan sulit, lengan, dan petisnya Kata kakak tamu itu Amber tidak membiarkan ini meluncur Dia mengatakan, kamu bisa memiliki pendapatmu sendiri, katanya Tapi kamu tidak boleh menyakiti orang lain, itu juga berlaku untuk adikmu Crystal dengan keja mengatakan kepada saudara laki-laki untuk menambah berat badan Yang ketiga, inilah 6 bintang K-pop kelas dunia yang dulu ditolak Yang Hyun Sook dari YG Entertainment Yang Hyun Sook mengungkapkan 6 artis K-pop paling sukses dan populer yang dia tolak di perusahaan Yang pertama, Rain Yang Hyun Sook mengatakan Rain mengikuti audisi untuk YG Entertainment Tapi tidak diterima Rain akhirnya memulai debutnya dengan YG Entertainment Dan kemudian menjadi salah satu bintang terbesar di Asia Membuat gelombang di seluruh Asia dan bahkan membuat jejaknya di Amerika Serikat Yang kedua, Park Bo-gum Mengenai Park Bo-gum, dia mengirim video audisi ke YG Entertainment Tapi videonya tidak terpilih Dan dengan demikian, dia tidak masuk YG Entertainment Yang Hyun Sook menyesali keputusannya untuk tidak memilih videonya Park Bo-gum mulai membuat terobosan sebagai aktor pada tahun 2014 Dengan peran dalam drama Nails Canterbile dan Wonderful Days Dan menjadi nama yang paling banyak disebutkan di Korea Setelah menjadi NCD Musik Bang dan perannya dalam replay 1988 Tiga, Jung Ha Yang Hyun Sook juga tidak memilih video audisi Jung Ha sebagai salah satu audisi teratas Meninggalkannya di jalannya ke YG Entertainment MNH Entertainment dan akhirnya produs Wanawan Dia sekarang dianggap sebagai salah satu solois wanita top Korea Yang keempat adalah Wendy Red Velvet Yang kelima, Crush Yang keenam, Lee Demikian pula dengan Jung Ha dan Park Bo-gum Wendy, Crush, dan Honey Lee Semua mengikuti audisi YG Entertainment melalui video Tapi mereka tidak diterima Wendy pindah untuk bergabung dengan YG Entertainment dan debut dengan Red Velvet Crush bergabung dengan Amo Bakul Tour Dan dianggap sebagai artis R&B top Korea Dan artis yang semua orang ingin menampilkannya di track mereka Honey Lee mewakili Korea selama Miss Universe 2007 Dan sekarang menjadi aktris yang dihormati Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi